Ya Pemirsa tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diberhentikan sementara dari jabatannya menguas. Ya namun Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo justru berolak tuntutan tersebut. Bahkan Cahayokumolo berani pasang badan jika keputusan mempertahankan Ahok sebagai Gubernur bermasalah di kemudian hari. Kami ingin menguji persoalan ini di jalur hukum. Dan Bapak Menteri Dalam Negeri hari ini sudah membangkang terhadap perintah undang-undang. Saya tidak membela si Ahok teman-teman Pak Yantri juga. Saya membela presiden saya. Itulah pernyataan Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo saat menjawab pertanyaan anggota Dewan terkait keputusannya untuk tetap mengaktifkan kembali Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Politisi PDI Perjuangan ini bahkan berani menunjukkan komitmen kuat jika keputusan yang diambilnya bermasalah di kemudian hari. Kalau saya diatap salah, saya siap untuk. Komitmen kuat yang disampaikan Mendagri tidak berpengaruh besar dalam meredam tututan pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya sebagai pemimpin Ibu Kota. Sejumlah warga yang tergabung dalam beberapa organisasi kemasyarakatan bahkan telah mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atas sikap pemerintah yang belum menonaktifkan Ahok. Presiden oleh pengadilan ini bisa dipintahkan untuk mengeluarkan keputusan TUN terkait dengan pemberhentian sementara Ahok. Kami ingin menguji persoalan ini di jalur hukum. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jika kepala daerah lain yang berstatus sebagai terdakwa di pengadilan langsung diberhentikan dari jabatannya, kenapa Cahyo justru mengambil tindakan berbeda dalam kasus Ahok? Pernyataan siap mundur itu kan sebagai sebuah jaminan bahwa dia bermaksud menunjukkan serius, adil, profesional, sehingga kemudian tidak ada tendensi apa-apa. Tetapi kemudian pada sisi yang lain juga menunjukkan ada kekhawatiran terhadap kemungkinan kesalahan dia, sehingga kemudian pada saatnya nanti mau mundur. Semua orang sepakat bahwa negara siapapun harus tunduk kepada konstitusi dan undang-undang. Dan Bapak Menteri Dalam Negeri hari ini sudah membangkang terhadap perintah undang-undang. Tim Liputan MNC Media melaporkan.